Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Kali ini gue bakalan bahas Sword of Convalaria lagi Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas Soal satu karakter yaitu si Gloria Jadi gue mau sharing Soal buildnya Gloria Nah, tapi untuk masalah build kayak gini Atau yang pengambilan skill Yang namanya di game RPG tuh gak ada yang salah Kalau buat gue, jadi itu sah-sah aja Jadi kalau kalian mau ngikutin Build gue, ngikutin cara playstyle gue Ya itu boleh aja, kalau gak pun Gak masalah, jadi ini dia Untuk Gloria punya gue Untuk level masih sampai level 15 ya Soalnya pas gue record, ini akun gue Baru sampai level 15 Nah, Gloria sendiri tuh Karakter legendary, dengan fraksinya tuh The union ya, ini sebenernya Yang kayak gini-gini tuh penting, soalnya Ada yang namanya kayak leader aura Itu kadang bisa mempengaruhi Satu fraksi kayak gitu, ngebuffnya Itu lumayan oke sih Tapi ini dia untuk Gloria Untuk trade-nya sendiri Dia ini bisa nambahin attack Dan punya aura-aura yang bisa ngebuff Ini sebenernya Untuk Gloria sendiri Karakter yang versatile Dia bisa jadi damage dealer AOE Dan juga dia bisa jadiin support Dan dia bisa jadi lumayan tebal juga Atau tanky juga pas awal-awal Jadi lumayan versatile lah Untuk si Gloria sendiri Nah, gue bakal langsung bahas aja Mungkin ke masalah skill tree Atau pengambilan skillnya Ini yang mungkin Agak apa ya Dicari orang-orang juga sih Soalnya Kalau kalian udah ngambil Salah satu skill Kalian mau ngambil yang sisi Yang satunya lagi Butuh yang namanya Castalia Jadi harus hati-hati Buat ngambil skill disini sih Untuk skillnya sendiri Ada yang di kiri tuh Yang tipe courage Yang kanan tipe justice Sebenernya kalau kalian Buka social medianya Si sword of one Valaria Mereka pernah nge-share build Untuk Gloria sendiri Jadi kayak ada Empat kayak core skillnya Yaitu core skillnya yang pertama Ini ada longinus brilliance Terus lance longinus Terus ada fall of justice Nah, yang terakhir tuh Ada yang ini nih Fire it well Ini yang Empat core Skill yang menurut Si akun Atau official Sword of one Valaria Itu yang penting banget sih Untuk si Gloria Tapi Ini gue bakal tunjukin Build versi gue sendiri Jadi di ranking 1 Kalau gue ngambilnya yang kiri ya Ini gue Kenapa ngambil yang kiri Soalnya bisa naikin Attack juga Dan naikin Def kalau diserang dari depan Lumayan 40% Itu gede loh Ketimbang yang ini Cuma Ngurangin attack musuh 10% Kecil banget Mendingan ambil yang kiri Nah, di ranking 3 Ini nih yang pentingnya Sebenernya Kalau yang di ranking 3 tuh Yang bakal diambil Nanti tuh Dua-duanya sih Ambil yang kiri sama yang kanan Tapi Kalian ngambil yang mana dulu kan Nah, kalau gue ngambilnya yang kiri dulu Soalnya gue butuhnya Si Gloria pas early game Jadi in support Soalnya ini buffnya lumayan Dia bisa Nambahin attack Nambahin Damage reduction juga Dan Ini nih Areanya lumayan luas Jadi Gak perlu Nempel banget ke temen Ya lumayan oke lah Soalnya Awal-awal gue jadi in support Tapi nanti Kalau gue udah punya Castalia Gue bakalan pertama Dipakainya ke Untuk si Gloria sih Ngambil skill yang Last of Longinus ini Soalnya ini Skill damage-nya Damage-nya tuh AOE Areanya lumayan luas Dan jaraknya juga Lumayan jauh Nanti yang ada Di animasinya lah Yang Gloria lompat Nah, itu dia untuk si Skill AOE-nya Physical-nya Ini damage-nya lumayan sakit Harusnya Untuk si AOE-nya sendiri Ya, dan juga bisa naikin Wait, wait, wait Naikin attack juga sih Ini yang buff-buff yang tadi Yang flag waving Nah, lanjut aja Di rank 5 Rank 5 Ambil yang kiri Apa yang kanan Gue rencana bakal ambil yang kiri Soalnya Dia bisa Apa ya Ngurangi damage taken lah Sebesar 30% Kalau diserang dari depan Ya, ini berkesinambungan Sama yang ranking 1 tadi Jadi Udah Def-nya ditambah 40% Damage reduction-nya Ditambah 30% Ya, itu lumayan Bagus banget sih pak Kalau diserang dari depan Tapi ya Kalau dari belakang Ya, nggak akan ngaruh sih Nah, di rank 7 Milih yang kiri apa yang kanan Yang kanan sih Kalau gue sendiri Soalnya Ini leader aura Dia bisa mempengaruhi Semua vaksi yang The Union Naikin attack Naikin defense Naikin Damagenya nanti Pas udah ngeluarin Skill atau Ngelancarin aksi Terus Ngurangin Damagen taken Atau damage yang diterima Lanjut di rank 9 Sama 11 Ini gue satuin aja Jelasinnya Di rank 9 Ini ada yang pertama Yang skill kiri kanan Yang kiri ini AOE Yang kanan ini single target Kalau gue disini Bakal ngambilnya yang AOE Soalnya Gue pengen bikin Gloria Kalau jadi Attack pun Dia Bisa jadi crowd control Jadi Biar cepet lah Kalau Nge-farming kayak gitu Nyerang musuhnya kan Biar bisa sekalian Atau banyak sekalian Kalau menurut gue Nah kalau kalian mau ngambil yang Tipenya nanti jadi single target Kalian gak usah ngambil yang ini Ambil aja yang ini nih Yang fairy duel Jadi nanti Di rank 11 Ambilnya yang kiri Kalau mau jadi Single target Nanti kalau mau jadiin AOE lagi Lepas si fairy duelnya Si fairy duel Ganti ke Lens of justice Gini aja Kalau menurut gue sih Soalnya Kenapa diganti-ganti Untuk Ngambil skillnya Atau skill yang dibawa tuh Jatahnya cuma dikit pak Cuma 4 Jadi Yang diambil tuh ya Dipilih-pilih tuh Ya dikit banget Kalau yang utama sih jelas nih Yang ranking 3 ini Dua-duanya pasti dipake Yang kiri sama kanannya Longinus brilliant Sama Lens of Longinus Terus lanjut Yang foe of justice Nah Yang terakhir Ini milih Kalian mau jadi AOE Ambil yang Lens of justice Kalau mau jadi singer target Ambil yang fairy duel Kayak gitu sih Tapi Kalau menurut gue Kalau kalian udah ada yang ini AOE Mau sekalian AOE juga Ambil yang ini nih Soalnya nanti ngaruh sama Weapon yang bisa dipake Untuk si Gloria Untuk weapon sendiri tuh Ini kan Weapon ya Weapon sama armor lah Kalau gue sendiri Ini untuk sementara Pake yang ada dulu Kayak gue Ini pakenya yang defensive spear Lumayan naikin physical def Kalau ininya yang seadanya aja Naikin magic def Kalau gue sendiri Tapi Untuk rekomendasinya Gue bakalan tunjukin Ini Untuk yang Di versi game key Biar ada List-list weapon-weaponnya Jadi kita bakalan pindah Ke game key sekalian Oke kita ini udah ada Di game key.com Gue ngeliat kesini tuh Soalnya udah ada list-list Kayak weapon-weaponnya gitu Ya meskipun ntar Nama-namanya pasti beda Dan officialnya sih Tapi Ini untuk weapon-weaponnya Dan weapon-weapon di game Sword of Horn Valaria tuh Kalian bisa Farming sih Jadi gak perlu gacha Yang banner gacha weapon itu Scam pak Sumpah Scam gitu Nah tapi kita lanjut Mana aja sih weapon yang oke Buat Gloria Kalau awal-awal Gue pake ini nih Ini lumayan Juga Soalnya nambahin physical defense Seperti yang gue liatin sebelumnya Ini dapetin dari Kayak Quest Gue lupa Satu strip berapa Awal-awal sih dapetinnya Kalau yang ini Terus lanjut Kalau kalian mau ngambil yang gold Atau Ntar nyari yang gold Kalian bisa ambil yang royal guard Ini nih Nah ini Kalian bisa ambil Soalnya naikin HP juga 4% Dan ini bisa sourcenya Lihat Bisa kalian farming Di weapon trial 2 Nah kalau yang mau Yang colorful Yang colorful Yang berwarna gini pun Kalian bisa farming Jadi gak perlu gacha Ini ada 3 tipe Mau jadiin Support Atau yang lebih tebal Atau mau jadiin AOE damage Atau mau jadiin Yang single damage Kayak gitu Makanya nanti Pasti berpengaruh Sama pemilihan skillnya Kalau gue Ngambilnya yang ini nih Yang nambahin HP Nah ini Bisa kalian farming juga Di define weapon trial 1 Jadi nanti kalian bisa farming Ini nambahin HP Kalau gue sih lebih ke support ya Si Gloria nya gak akan gue jadiin Damage dealer banget sih Soalnya ntar Tapi kalau kalian mau jadiin dia Damage dealer Ini yang untuk AOE damage Bisa kalian ambil yang double head ini Gak perlu Namanya sih pasti beda Jadi liatin aja gambarnya Ini nih Soalnya naikin physical juga Physical attack 5% Dan target yang ke hit Nambah 3% sih Maksimal 9% Ya lumayan lah Hampir 10% Terus kalau yang mau single Kalau gak salah ini nih Yang single target tuh Bow gun Eh bone gun Ini naikin physical attack juga Dan Untuk ke single attack juga Ya Naikin penetration damage sih Jadi Kayak Ignore defense lah Penetration tuh Ini lumayan bagus sih Buat ke single target Jadi ya Itu dia untuk weapon-weaponnya Soal Gloria Nah Untuk armornya sendiri Yang mana Armornya sendiri Awal-awal Kalau gue sih ambil yang ini ya Pake yang ini aja Soalnya pake yang seadanya Dan dia Ini tuh Naikin magic defense Nah tapi Kalau kalian mau nyari yang gold Ambil yang ini nih Yang evergreen Wait Nah Ini dia untuk evergreen Ini lumayan oke juga Jadi punya chance 50% Dapetin Random buff Ya lumayan lah Buffnya bisa attack Bisa defense kan Ya meskipun gacha juga sih Ini tuh Tapi Untuk dapetin weaponnya Kalian bisa farming Di divine weapon trial 3 Ini Liatin aja nih Yang leontin Ijo Kalau Itu yang goldnya Nah Kalau yang Berwarnanya pelanginya Mau yang mana Nah Kalau gue sih ini Ngambilnya yang august ini Gue rencananya Bakal ambil kesini Soalnya Dia ini instant Dapetin Untuk satu Apa ya Si Temen lah Dapetin random buff Ini bagus banget Instant tuh Jadi langsung Nongol ya Langsung Gak perlu ada Setup Setup Atau berapa turn Kayak gitu Jadi langsung keluar Dan ini bisa Dipakai 3 kali per battle Jadi Lumayan lah Untuk 3 kali per battle Efeknya tuh Bakal bertahan juga Selama 3 turn Jadi buat battle panjang Lumayan kan Maksimal bisa 9 turn Jadi lumayan bagus Kalau ini August yang ini Dan bisa Didapat Dari event Kalau ini Event tax Ingat Jadi kalau nanti Pas eventnya Kalau udah keluar Kalian bisa cari dia Soalnya Kalau enggak Dia mesti gacha Kalau enggak sih Event sih Nyarinya nungguinnya Atau Kalian bisa Ambil yang ini Yang permata Ijo-ijo Yang juga dari event juga sih Ini bisa Ngerestore hp Instant Dan bisa ngedispel Satu debuff Tapi Bisa dipakainya Cuma satu kali per battle Ruginya itu doang Kalau Menurut gue Tapi ya Mendingan yang August Barusan kan Ini lebih better Kalau tarot Bisa ngedispel Dua atribut Eh ya Bisa ngedispel Lumayan lah Intinya Dan Lumayan sih Atributnya apaan aja Ya semua Hampir semua Ini tuh Jadi oke Kalau menurut gue Ya itu dia Untuk build Atau Ya kesimpulannya Dengan weapon Weaponnya Armor Armornya Tarotnya Kalau tarotnya Gue enggak yakin Mesti gue cari tahu lagi Jadi ya Tapi paling enggak Untuk weapon sama Armornya Gue udah kasih tahu Dan rencana gue tuh Mau ngebuatnya juga Kemana Kalian terserah Mau ngikutin Bebas Kalau enggak juga Enggak masalah Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, komen, dan like Video yang sampai ketemu Di video berikutnya See you Bye bye